Senin sore, api membakar 10 bangunan rumah dan kios warga di kawasan padat penduduk Jalan Bung Tomo, kecamatan Samarinda, seberang kota Samarinda, Kalimantan Timur. Api dengan cepat membesar dan menghanguskan bangunan rumah warga dan kios yang rata-rata terbuat dari bahan dasar kayu atau semi-permanen. Pemadam kebakaran sempat kesulitan untuk memadamkan api karena angin yang cukup kencang hingga api dengan cepat merembet kebangunan lainnya. Menurut saksi mata, api berasal dari rumah salah satu kios penjual makanan kucing. Saat melihat api, warga langsung berusaha memadamkan api dan menyelamatkan diri. Hingga saat ini belum bisa dipastikan penyebab kebakaran tersebut, namun diduga kuat akibat korsleting listrik. Bu, ada ledakan enggak, Bu? Dengar, Bu. Tidak, tidak, tidak. Oh, jadi langsung api. Api yang langsung membesar gitu, Bu, ya? Iya, langsung cari. Jantinya, kalau gas tidak ada, berbeda, 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 berbeda. Oh, di situ ada orangnya enggak, Bu? Ini tadi ada di intak, keluar kayaknya. Asap saja. Pertama asap saja? Asap, asap. Dari warung atau apa, Pak? Baunya dari warung ini asap saja? Langsung api keluar, api. Rasanya itu makan kucing sama kutan jahit. Itu saja. Tidak ada orangnya, Pak? Anda tahu. Tidak ada yang lihat keluar, tidak ada. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun, dua orang anggota pemadam terluka akibat runtuhan bangunan dan harus dibawa ke rumah sakit. Meski demikian, kerugian materi diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih melakukan olah TKP untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran tersebut. Ardi Wiria, Jasmin Jafar, Kompas TV, Samarinda, Kalimantan Timur. Hai! Hai! Terima kasih.